Halo teman-teman, balik lagi ke channel youtube aku Kali ini aku buat sister makeover Dan disini aku makeover adik aku Dengan hasil akhir seperti ini Oke, semoga teman-teman suka sama videonya And happy watching! Pertama-tama aku menggunakan foundation Creme yaitu dari La Tulip Disini aku pakai shade yang Rachel 2 Dan aku campur sama the one yang warnanya light Karena disini warna dari La Tulipnya itu terlalu gelap Makanya aku campur supaya warnanya pas Oh iya, kalau ada teman-teman yang tanya Berapa sih usia adik aku ini? Kok udah dipakai makeup? Tenang aja, usia adik aku itu udah jalan 18 tahun Walaupun mukanya masih kayak anak-anak Aku lanjut pakai concealer dan aku pakai Maybelline Fit Me Yang shade medium Lalu disini aku baking menggunakan bedak bayi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke lanjut, sekarang pemakaian alis aku pakai dari Etude House Ini praktis banget karena udah ada spoolie brushnya sendiri Pemakaiannya seperti biasa Setelah disikat alisnya, kemudian dibingkai dan diisi bagian dalamnya Kemudian disikat bagian tengahnya untuk membuat gradasi Agar alis terlihat rapi, aku menggunakan concealer di bagian tepi alis Dan aku pakai ini dari Maybelline Fit Me yang tadi Terima kasih telah menonton! Lalu untuk eyeshadow aku pakai dari palette beauty creation Aku ambil warna transisi dulu, warna coklat muda Dan aku ratakan di kelopak mata Kemudian aku ambil warna ungu bergendi Untuk bagian outer corner dari kelopak mata Dan dibawarkan ke arah dalam menggunakan blending brush Kemudian aku ambil warna yang paling terang yang berglitter Aku taruh di bagian tengah kelopak mata Agar kelopak mata lebih terlihat fresh dan lebih terlihat menonjuk Lanjut ke pemakaian eyeliner Disini aku pakai dari Oriflame Yaitu The One Eyeliner Style No Kemudian aku tambahkan warna ungu dari eyeshadow tadi Di bagian bawah mata Dan disini aku pakaikan juga bulu mata marosu Supaya terlihat fresh Aku tambahkan eyeliner putih di bagian bawah Dan di bagian inner corner mata Kemudian aku hapus sisa bedak yang tadi Dan sisa eyeshadow yang jatuh di bawah mata Lalu untuk men-set semuanya Aku menggunakan bedak padat dari The One Yang warnanya light atau yang warna paling terang Aku mulai dari bagian bawah mata Kemudian T-zone dan bagian lainnya Lalu aku lanjut ke contour Dan ini aku pakai dari City Color Dan aku pakai warna yang lebih warm untuk bronzernya Lalu aku pakai warna yang paling mudah untuk contour hidung Dan aku juga pakai highlight Untuk diletakkan di ujung hidung dan dibawurkan ke arah atas Agar terlihat lebih manjuk Untuk blush on aku pakai dari Oriflame Fair ini Dan disini warna pinknya itu pop banget Jadi cocok banget untuk seusianya Lalu lanjut ke highlight Disini aku mau highlight PP Agar terlihat lebih glowing Lanjut ke lipstick Aku pakai The One Soft Lipstick Dan dicampur dengan The One Matte Mousse Karena disini aku akan buat ombre lips Nanti semua produknya akan aku tulis di description box Pertama aku baurkan warna nude Di seluruh bibir Dan kemudian aku akan lanjut warna yang lebih tua lagi Hanya di area dalam bibir aja Seperti ini Kemudian jangan lupa diratakan menggunakan jari Oke inilah hasilnya Sudah selesai Oke sekian dulu video dari aku Semoga teman-teman suka sama videonya Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah Teman-teman mau request video apa lagi Oke thank you guys And see you on my next video Bye Bye